5 pelajar sekolah dasar hanyut terseret ombak saat asyib berenang di pantai Sindangkerta, kejamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. 4 korban berhasil selamat, sedangkan 1 korban diantaranya meninggal dunia. Jasot korban berhasil dievakuasi usai petugas gabungan melakukan pencarian sekitar 2 jam. Nasib tragis di alam DAFA, warga Cisaat, Sindangkerta, Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Belajar kelas 6 sekolah dasar ini ditemukan tak bernyawa akibat terseret arus di pantai Sindangkerta, Cipatujah. Saat kejadian, 5 korban tengah asyib berenang di pantai, namun tiba-tiba saja dihantam gelombang pasang hingga hanyut. Beruntung, 4 korban berhasil selamat setelah berusaha berenang ke tepian, sementara korban bernama DAFA yang berada di barisan paling depan gagal menyelamatkan diri. Para korban sengaja berenang usai melaksanakan olahraga di tepi pantai untuk mengisi liburan usai kenaikan kelas. Di Bicamatan Cipatujah, bahwasannya benar, sudah terjadi raka laut yang menyebabkan seorang anak yang pertama DAFA, sekitar 14 tahun, telah tenggelam, dan menyatakan meninggal dunia. Peranologis kejadian, pada hari Minggu, tanggal 25 Juni, sekitar pukul 8.30, bersama 4 rekannya sedang memaksanakan kegiatan olahraga, dan diakhiri oleh kegiatan berenang di pantai, dan tiba-tiba terjadi arus yang sangat deras, kerakan korban berada di paling depan, akhirnya terseret arus itu, dan tidak terselamatkan. Sementara, rekan yang lainnya dinyatakan selamat. Kepolisian dibantu petugas BPBD, Tagana, dan warga setempat berhasil mengevakuasi jasad korban, setelah melakukan pencarian sekitar 2 jam, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Pihak keluarga sudah menerima kematian korban sebagai musibah. Fajar Rivaldi, Radar TV melaporkan.